Pemirsa LPSK berkomitmen untuk melindungi Baradae yang telah mengajukan diri sebagai justis kolaborator. LPSK juga meminta Polri untuk melindungi Baradae dari gangguan teror. Sementara itu pemirsa keluarga Baradae di kota Maradu meminta maaf kepada keluarga Brigadier J. Keluarga berharap agar tim sus Polri bisa membongkar motif sang jenderal menghabisi anak buahnya. Lembaga perlindungan saksi dan korban telah memeriksa Baradae sebanyak lima kali. Keterangan terakhir Baradae berbeda dari pemeriksaan awal, di mana keterangan awal Baradae menyebut adanya insiden baku tembak. Namun pada keterangan terakhir, Baradae mengungkap fakta terkait pembunuhan perencanaan terhadap Brigadier J. Sehingga telah memunculkan tersangka baru, salah satunya Irjen Polver di Sambu. LPSK juga berkomitmen untuk melindungi Baradae yang telah mengajukan diri sebagai justis kolaborator. Bahkan LPSK siap menyuplai makanan ketahanan untuk Baradae guna menjamin keselamatannya selama proses penyidikan berlangsung. LPSK juga meminta Polri untuk melindungi Baradae dari bermacam bahaya, termasuk keracunan. Kami sudah ingatkan 4 hal atau beberapa poin kepada Polri. Jangan sampai terjadi penyisaan. Jangan sampai terjadi keributan antar tahanan. Jangan sampai sakit. Jangan sampai keracunan. Jangan sampai berakhir bunuh diri. Ingin memastikan bahwa hal-hal itu tidak terjadi. Sehingga kemudian kita akan mendengar rakyat peristiwa seperti apa dari Baradae ketika di persidangan. Sementara itu keluarga Baradae di Kota Manado, Sulawesi Utara meminta maaf kepada keluarga Brigadier J. Di mata keluarga, Baradae yang akrab di Sapa Icat adalah orang baik dan aktif mengikuti organisasi pecinta alam. Pihak keluarga menyampaikan permohonan maaf kepada institusi Polri atas kasus yang mencerat Baradae. Baradae sendiri menuliskan surat, perisi, ucapan bela Sukawa kepada keluarga Brigadier J. Itulah hari yang terbaik, mungkin hari yang terbaik. Jadi kami juga mendukung upaya ini, proses ini supaya cepat selesai. Kami juga kaum keluarga saat ini merasa sangat, apa namanya itu, sangat tertekan juga. Pihak keluarga berharap kasus yang dialami Icat atau Baradae cepat selesai dan keadilan terhadap para pelaku bisa ditegakkan. Dari Jakarta dan Manado, Sulawesi Utara, Tim Liputan Aidius melaporkan.